Hai assalamualaikum hari ini kita berada di daerah bungus untuk melihat bagaimana pasukan monyet atau gerombolan monyet liar yang turun turun ke jalan-jalan kita bisa melihat dari jarak jauh ini adalah monyet liar yang baru turun dari atas busku kita akan bisa melihat bagaimana cara dia turun dari atas pohon dengan cara kita memancing makanan kesukaannya itu kacang Hai inilah gerombolan-gerombolan monyet atau pasukan monyet yang datang dari atas terlihat ini monyet yang bergerai bisa dilihat bosku dia turun melihat kacang-kacang ini dia turun satu-satu bosku Hai dan mengambil kacang yang kita berikan pasukan monyet ini sebenarnya tidak begitu buas artinya tidak begitu jahat yang penting kita memberi makannya dengan cara baik-baik tidak boleh dikejutin ya kalau kita memberi dia beri makanan dengan kejutan dia bakal menyerang bosku Ayo kita jalan dan memberi taburan kacang kacang-kacang dan seperti ini monyet-monyet liar mengambil makanan yang kita beri yang penting kita mengasih makanan kombol monyet liar misal banget sekali Hai dia turun ke jalan-jalan ke pasar padahal lalu lintas jalan tepi bungus ini cukup ramai dan sebelah kiri kita ini lautnya beri terbentang luas seperti inilah monyet-monyet liar mengambil makanan sangat raku sekali identik dengan monyet ini kita memberi makannya satu kacang itu dia datang dengan gerumpulan dia tahu apabila pengunjung membawa mobil jatuh naik di atas-atas dan melihat biasa pengunjung-pengunjung mobil itu bersahabat ya memberi makanan monyet bisa lihat ya monyet-monyet ini beri makanannya cukup bersahabat monyet ini mengetahui ya mana pengunjung yang akan memberi dia makan dia menunggu sambil pengunjung di dalam mobil ini membuka jendela Hai sifat monyet ini selalu merampok makanan apabila makanan yang kita lihat membawa banyak itu dia langsung dengan cepat ges dia membawanya mengambilnya terlihat terlihat ya Hai gelombolan-gelombolan monyet ini banyak sekali bosku Oh berkelompok-kelompok nih biasanya monyet-monyet ini dikunjungi oleh pendatang-pendatang yang singgah dibungus terlihat juga nih laut terbentang luas ini adalah di daerah bungus dan telur bayur sekitarnya seperti inilah cara monyet itu diberi makan diambilnya dia makan sekali sampai di punyanya nanti dia dikasih lagi di dia dia ngambil lagi Hai terlihat ini anak monyet memanjat pohonnya biasa pengunjung-pengunjung ini yang ingin melihat monyet itu membawa makanan kita bisa melihat ini makanan kesuka monyet liar ini adalah kacang bosku Hai dan makanan lain mau juga tetapi dia paling suka dengan kacangnya kita bisa melihat nih monyet-monyet yang bawa motor sambil membawa anaknya memberi makanan dengan segerombolan monyet-monyet liar yang turun di jalan-jalan suasana ini sangat ngasihkan ya suasananya lah suri hari saya jalan-jalan mengaput pidul ini di saat monyet belom-monyet turun beramai-ramai ini adalah bos atau rajanya monyet raja monyet ini biasanya dia pemain tunggal dia menguasai di area monyet ini seperti inilah ya monyet ini banyak sekali bosku kita bisa melihat satu persatu monyet-monyet ini dan monyet-monyet liar ini tidak boleh diambil atau di curi ya biasa mereka ini bagi orang-orang yang di sekitar di wabungus ini mengatakan apabila monyet satu ekor monyet yang diambil kawanan segerombolan monyet yang dibungusnya akan turun itu pula identiknya Ayo kita akan melihat dan memberi makan monyet yang ada di bungus biasanya orang-orang memberi makanan kepada monyet ini sambil melihat bagaimana monyet ini berebut makanan satu dengan lainnya terlihat jelas keunikan-keunikan monyet liar ini sangat sekali sangat bersahaja sekali sehingga buat saya hira jalan-jalan ingin mengonten video tersebut mereka seperti mempunyai aturan berjarak ini kita bisa melihat identik monyet-monyet liar ini apabila membawa makan dia tidak mau memberi kepada temannya itulah rezeki yang diberikan kepadanya dikasih dia langsung makan dan dia tidak tidak begitu jahat atau ganas ataupun buas hanya beberapa monyet aja ya bosku bisa dilihat terlihat jelas sekali ini Hai Suri ini benar-benar Hai fenomena yang sangat menakjubkan lombolan monyet liar ini turun ke atas gunung sehingga pedagang-pedagang kacang di sekitar mudai bungus ini menjual itu tujuannya untuk memberi makan monyetnya biasanya pengunjung-pengunjung yang singgah di kawasan bungus untuk monyet-monyet mereka memberi kepada pedagang kacang yang berjualan di sekitar area gerombolan monyet yang turun ini adalah seekor monyet dan induk monyet yang menginduk anaknya beginilah sifat-sifat monyet ya bosku setiap dia memakan dia menghabisin dan mengambilnya begitulah kebiasaan monyet-monyet ini kita bisa melihatnya nah seperti inilah monyet ini dari jauh kita menunjukkan makanan dia datang dia datang dan mengambil dari tangan kita apabila kita menyodurnya tetapi kalau kita tidak menyodurnya dia melihat terus ini ibu monyet induk monyet dan anaknya ini inilah gerombolan monyet turun dari daan ke daan dan tiang listrik ataupun tiang telepon sepertinya satu persatu monyet ini turun dan mengurumunin orang-orang yang ingin memberi makan kepada gerombolan monyet lihat juga di laut bungus yang terbentang fenomena monyet-monyet liar ini sangat aneh sekali bosku ini setiap sore sekitar pukul 4 sampai setengah 5 dia turun tetapi di pukul 1 siang sampai jam 2 siang atau jam 3 itu dia tidak turun aneh mungkin pengunjung suka pemberi makannya di pukul 4 sampai jam 5 sore kita bisa melihat ini sepanjang jalan seputar bungus ini dikuasai oleh monyet-monyet biar yang menguasai jalan raya fenomena ini suatu ini istimewanya buat kita untuk mencintai monyet yang berada di kawasan bungus seperti inilah ya para-para monyet ini ya turun bergelantungan manjat mungkin ada raja monyet yang akan datang bosku ya benar raja monyet ini yang menguasai ini kawasan-kawasan bungus ini bukit-bukit sekitarnya dikuasai oleh monyet-monyet liar yang banyak sekali jumlahnya ini setiap hari ini bosku para-para monyet ini turun tetapi kita bersyukur juga melihat gerombolan monyet ini memberi makan kacang sangat unik sehingga tukang kacang yang ada di kawasan bungus ini pun terbantu perekonomian terima kasih terima kasih